Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Kota serta Paguyuban Provinsi, Kota, dan Kabupaten mengadakan kegiatan mudik gratis menggunakan bus bagi 10.781 warga Jawa Tengah yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, buruh, dan pedagang asongan kawasan Jabodetabek. Program ini menggunakan 213 bus dan telah diberangkatkan pada 1 Juni 2019. Selain menggunakan bus, disediakan juga mudik gratis menggunakan kereta api yang diberangkatkan pada 2 Juni 2019. Keberangkatan ini dibagi menjadi tiga kloter yang totalnya mencapai sekitar 1.808 penumpang kereta api dengan tujuan Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan mudik gratis ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan kali ini jumlah pemudiknya bertambah. Dinamikanya berkembang mendekati hari-hari akhir, ada beberapa ruas jalan yang masih diperbaiki, tapi kita stop hamin 10 kemarin, sudah kita stop. Nah sekarang kita siapkan kuliner apa yang ada di Jateng, destinasi wisata apa yang ada di Jateng, bahkan saya tambahin lagi mbak, tolong para diaspora desanya, diaspora kota. Nah itu kalau bisa bertemu, bangunlah desanya, bangunlah kabupaten kotamu dengan jejaring yang dimiliki. Hampir semua warga ya, karena paguyupan orang Jawa Tengah di Jakarta banyak sekali, ada Banyumasan, ada Pantura, ada Semarangan, ada Soloraya, mereka selalu interaktif dan selalu informasi terbagi ya. Maka hari ini di mudik bersama ini, mereka menginformasikan dengan sangat bagus, mengerti cara mendaftar online mereka mengerti, titik-titiknya dia mengerti, maka kelihatannya lancar. Hari ini lebih lancar ya, kalau kita melihat lebih rapi administrasinya, infrastruktur kemarin juga lebih baik. Calan pemudik cukup membawa kartu keluarga domisi di Jawa Tengah untuk mendaftar. Pemudik mengaku merasa senang dan terbantu dengan kegiatan ini. Mereka berharap kegiatan mudik gratis ini juga dapat memberi fasilitas mudik untuk arus balik kembali ke Jabodetabek. Alhamdulillah dengan adanya mudik Bang Jateng ini bisa membantu kaum yang kebawah, di samping itu mobilnya juga bagus-bagus. Terima kasih Pak Ganjar pokoknya, hebat Pak Ganjar. Ke depannya apa ada yang bisa diperbaiki? Ya, ke depannya saya minta untuk diperbaiki untuk arus mudiknya kalau bisa, arus mudik ke sini, biar ada program kayak mudik gratis lagi, tapi dari arus balik. Ya, syukurlah, Alhamdulillah. Benar-benar ya, soalnya kayak abis kan per tanggal 24 kemarin kan, Mei kan udah naik banget. Dari harga tarif normal Rp170.000, sekarang udah nyampe Rp350.000-Rp400.000, itu satu tujuan gitu. Kenapa nggak ikut yang bis, maka kan ada mudik dari sebis juga? Ini, soalnya tahun kemarin udah ikut bis lah, kita cari alternatif yang lain sekarang. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Jakarta menyatakan relasi antara Jabodetabek dengan Provinsi Jawa Tengah amat erat. Karena banyak warga Jateng yang mengadu nasib dan bekerja di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Relasi ini akan terus terjaga dengan memberi rasa aman dan nyaman para warga, terutama yang ingin menjalani mudik. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu warga Jateng mendapatkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan mudah. Tim CNN Indonesia, Jakarta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.